Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Pondok Pesantren Asanadiyah Palembang, Rabu Siang mewisuda 81 orang santri. Mendukung Sumatera Selatan religius, para alumni ini diharapkan dapat menjadi generasi yang religius dan nasionalis, berguna bagi Nusa dan bangsa. Pondok Pesantren Asanadiyah Palembang, Rabu Siang mewisuda 81 orang santri, yang merupakan haflah ke-31 dari MI, SMP, MTS, MA, SMA, dan SMK di sebuah hotel Palembang di Jalan Jenderal Sudirman 20 Ilir, D1 Ilir Timur 1 Palembang. Selain dihadiri orang tua wali murid, wisuda santri ini juga dihadiri instansi pemerintah kota Palembang, Komite Sekolah, Dewan Guru, dan Pengurus Pondok Pesantren Asanadiyah Palembang. Usai menginyam pendidikan, para alumni diminta untuk tetap menjaga nama baik Pondok Pesantren, agar terus dapat mengamalkan ilmu, budi pekerti, dan pengetahuannya untuk kepentingan masyarakat banyak. Mendukung Sumatera Selatan religius, Pondok Pesantren yang memiliki moto bangkit bersama mewujudkan generasi keren dan berkah untuk menjaga keutuhan NKRI yang religius nasionalis. Supaya mereka itu mempunyai wawasan yang lebih jauh ke depan bahwa kehidupan ini akan lebih maju lagi. Apa ilmu-ilmu yang kita ajarkan, agar semoga mereka dapat mengamalkan terutama sekali dalam kehidupan mereka sehari-hari, kemudian dapat diterapkan juga untuk diri pribadi mereka, dan bahkan bisa untuk menjembar ruaskan ke halayak lamai. Pesantren Asanadiyah ini komplit sebenarnya, jadi agama, pelesayan, jadi tidak hanya mereka belajar kitab, tapi juga teknologi, IT, dan sebagainya. Di sisi lembaga kita lengkap dari MP sampai ke stikers, di sekolah tinggi ilmu kesehatan pun, insya Allah, Alhamdulillah di Asanadiyah sudah hadir, sudah ada. Dan nanti, alumni Asanadiyah, alumni sekolah-sekolah, maupun pesantren-pesantren itu bisa menjadi tenaga medis. Semenjak berdiri selama 34 tahun sebagai lembaga pendidikan Islam, di momen pasca pandemi COVID-19, pondok pesantren Asanadiyah mengajak orang tua murid memberikan kepercayaan kepada lembaga pendidikan ini untuk mendidik anak bangsa generasi penerus pembangun kemerdekaan yang religius nasionalis. Dari Palembang, Muhammad Reza Falevi, INews Melaporkan.